Pemirsa warga Desa Rumah Gerat Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan dampak pengerjaan proyek bendungan Lausimeme yang menyebabkan dugaan pencemaran sungai Lauseruai hingga matinya ikan-ikan di kolam dan mengerinya sumur warga. Pengerjaan proyek nasional bendungan Lausimeme di Desa Kuala Dekah, Kecematan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang dimulai sejak tahun 2017 dan direncanakan selesai tahun 2022. Pemirsa mendatang, dikeluhkan warga sekitar terutama warga Desa Rumah Gerat yang letaknya tidak jauh dari lokasi proyek. Karena dampak pengerjaan proyek bendungan program dari Kementerian PUPR yang dilakukan WIKA dan PP, membuat warga yang mempunyai kolam ikan di kawasan itu selalu dirugikan akibat bermatiannya ikan mereka karena dugaan pencemaran aliran sungai Lauseruai yang terkadang kotor berlumpur dan berpasir akibat pengerjaan proyek bendungan hingga airnya mengalir ke kolam warga apalagi di saat hujan. Kerugian atas matinya ikan-ikan warga di kolam sudah berulang kali disampaikan ke proyek, namun keluhan mereka tidak pernah ditanggapi. Tidak hanya kolam ikan yang terdampak dari pengerjaan proyek bendungan Lausimeme, namun beberapa warga juga mengaku sumur mereka terkadang mengering dan kondisi ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Bang, jadi akibat EP itu ikan kita mati gitu? Mati, Bang. Itu akibat airnya apa? Tanah ini turun ya ke air ya? Nah, tanah turun ke kolam. Nah, hujan itu kan tanah kan longsor sedikit-sedikit, air kan keruh, air kan belum sempat matiin masuk air kan, yang kan mati juga. Nah, kalau sumur ya di warga-warga sini ada juga lah yang 1, 2, 3, yang kering kan, kering mendadak, kalau biasanya kan keringnya kan pelan-pelan turunnya, kalau memang lantaran kemarau kan, ini enggak, ini mesti hujan kok kering. Itu kenapa kok bisa kering bener-bener? Ya, kurang tahu juga. Ya, artinya apakah ada air itu diambil, diadihkan mereka gimana atau seperti apa? Ya, mungkin lantaran, ini kan proyeknya kan proyek besar, jadi mungkin lantaran penggejarannya kan macam-macam alat berat, entah getaran-getaran, apalagi kena-kena bom kan, ya mungkin juga kan. Ada bendungan selium eme itu, Bang. Kering semua sumurnya. Jadi, itu rambat gimana untuk ambil air itu? Ke sungai lah, Bang. Selama ini enggak pernah kering, Bang. Selama ini sebelum ada bendungan selium eme itu, Bang, enggak pernah kering, Bang. Sungai Lauseruai menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat desa Rumah Gerat dan desa lainnya di kecematan Sibiru-Biru. Namun, sejak pengerjaan proyek bendungan Lausimeme, aliran sungai Lauseruai terkadang selalu kotor dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga. Warga desa Rumah Gerat Kabupaten Deliserdang berharap ada perhatian dari PT Wijaya Karya atau Wika dan PT Pembangunan Perumahan atau PP terhadap mereka atas dampak pengerjaan proyek bendungan Lausimeme. Dari Deliserdang, Said Ilham, Ainews, melaporkan.